Intro Hai, halo sahabat pecinta catur Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan perlu kita tahu bahwa pada Norweges Dimana setiap pertemuan harus menghasilkan hasil teman-teman Artinya menang atau kalah Sehingga apabila menghasilkan draw pada catur standar Akan langsung dilanjutkan melalui Armageddon Dan inilah permainan Armageddon antara Grandmaster Waisleso Menghadapi Grandmaster Manus Khalsa Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak Di Catur Talk Indonesia Intro Baiklah teman-teman disini Waisleso memulangkah dengan Pion G4 Dibalas E5 Kuda ke F3 Kuda ke C6 Dan ia memiliki gajah ke C4 Pembukaan Itali Disini biasanya juga Gio Copiano Manus Khalsa mempersiapkan dengan kuda ke F6 Dilanjutkan dengan D3 saat ini Maka gajah ke C5 Dilanjutkan dengan gajah ke G5 Langsung mengepin kuda Pion G6 Gajah mundur ke H4 Lalu D6 Tentu Men-support pin pusat ke depan Juga mengaktifkan gajah Pion ke C3 saat ini Pion ke C3 memiliki beberapa tujuan Men-support pin pusat ke depan Juga membuka ruang bagi gajah Dilanjutkan dengan A6 saat ini Maka A4 Tentunya juga teman-teman Langkah A6 ialah membuka juga ruang bagi gajah Langkah juga A4 Menjegah juga pion ke depan advance Sehingga gajah langsung ke A7 Kuda B ke D2 Lalu menteri ke E7 Dilanjutkan Rokade Dan G5 mengancam gajah Gajah mundur ke G3 Kuda ke H7 Dimana kuda ke H7 Mungkin juga untuk men-support Pion file F Atau juga kuda kita akan melihat ke depan Bermanover teman-teman Kepeta strategis B4 saat ini dilanjutkan juga mendorong pion ke depan Kuda ke F8 B5 Maka disini kuda ke A5 Kembali mengancam gajah Gajah ke D5 juga menambah support Juga memancing pion Dan betul saja disini C6 Maka gajah ke A2 Tetap mempertahankan diagonal ini ke depan Kuda ke G6 Dilanjutkan juga ber-outpost ke depan Kepeta benting F4 Lalu benteng ke B1 Dan ini cukup penting teman-teman Andaikan Pion melaju ke depan Maka disini gajah akan menjadi pasif Oke sehingga Pertukaran adalah hal yang wajib Maka pion memukul kembali Pion memukul pion Dan benteng memukul kembali Kuda kembali ke G6 Dilanjutkan dengan gajah ke D5 Menekan kuda Dan apa yang harus dilakukan Disini H5 Tentu juga menekan dari manuskul Pion G3 saat ini tentunya juga Membuka ruang bagi gajah Sehingga G4 saat ini Dimana juga mengancam kuda Pertukaran pion terjadi Kita lihat teman-teman Dimana dengan Ini juga membuka File benteng dari manuskul Kuda ke H2 saat ini Dan kuda ke F4 Teman-teman Dan kita melihat Bagaimana posisi kuda cukup kuat Dan disini juga mengancam pion Sehingga D4 saat ini Dilanjutkan dengan harapan Apabila diterima tentunya Maka kuda juga akan hilang Kuda ke H5 saat ini Dimainkan mengancam gajah Kuda ke B3 juga membuka Menambah support terhadap pion pusat Dan kuda ke D8 Menambah support terhadap pion Mengapa langkah ini Dimainkan manuskulsen Memang tidak butuh Lebih banyak waktu Untuk mengkalkulasi Karena ini juga Waktu pada armageddon Sebelumnya teman-teman Apabila langsung Kuda memukul gajah Walaupun ini adalah Saran komputer Pion memukul pion Dengan montri KG5 ke depan Dimana juga Ancaman skak Juga dapat Bermanuever Mengancam kuda Inilah yang dikhawatirkan Manuskalsen Yaitu dengan gajah Memukul pion skak Sehingga langkah kuda Sebelumnya teman-teman Oke Memang ada Raja ke D8 Dimana juga Cukup banyak ancaman Disini pun Memang hitam lebih baik Tetapi teman-teman Di dalam waktu singkat Kekhawatiran ini pun Pastinya Akan selalu dipikirkan Untuk itulah teman-teman Di dalam posisi ini Dilanjutkan Yaitu dengan Kuda ke D8 Maka dimainkan dengan Benteng ke A5 Saat ini mengancam gajah Kuda saat ini Memukul gajah Pion menerima Lalu menteri ke G5 Kita lihat Ancaman ke depan Dan saat ini Benteng ke I1 Teman-teman Dilanjutkan dengan Kuda ke C6 Saat ini Lihatlah Inilah Saat ini Manuskalsen sudah menyadari Bahwa kuda di posisi ini Cukup kuat teman-teman Sehingga ia mengambilkan Karena apabila langsung Menteri ke H6 Misalkan Mengancam kuda Disini kuda bisa ke F1 Teman-teman Dan ini cukup Nyaman Bedanya Karena disini Bahwa kuda tidak ada Di posisi Petak C6 Dimana juga Tidak bisa langsung Menekan pion Menteri ke H1 Skak Misalkan Rajak ke F2 Dan ini pun cukup Nyaman ke depan Tetapi cukup penting Saya akan menunjukkan Kepada anda Di posisi sebelumnya Mungkin juga Bertanya-tanya ya Di posisi sebelumnya Di posisi seperti ini Dimana dilakukan skak Ini akan sangat berbahaya Dengan benteng ke I1 Bedanya terletak Di posisi ini teman-teman Kita akan melihat dengan jelas Menteri ke G7 Mengancam gajah Terlebih dahulu Gajah ke D5 Maka pion memukul pion Inilah poinnya teman-teman Pion memukul kembali Ada kuda Inilah yang membedakan Kedepan Posisi ini Oke Kuda memukul kuda Gajah Memukul kuda skak Raja berpindah Kuda akan hilang Apabila tetap mendukung Kuda Maka ini akan skak Dengan benteng Memukul kuda skak Raja menerima Menteri ke H6 Dan ini pun skak Untuk itulah teman-teman Kita kembali Ke parti aslinya Di dalam posisi ini Dengan kuda Kedepan mempunyai konsekuensi Dimana benteng ke A5 Dimana juga langsung Dibuat sesuai posisi sebelumnya Bedanya benteng ke I1 Sudah bekerja Karena apabila Menteri ke H6 Disini dapat kuda ke F1 Dan kita lihatlah jelas Bedanya Dimana tidak ada Tempo menteri Untuk mengancam gajah Di posisi sebelumnya Dan juga kuda Tidak ada di betak C6 Cukup jelas ya Sehingga apabila Dilakukan skak Disini pun Raja Cukup nyaman ke depan Untuk menyelamatkan diri Untuk itulah teman-teman Di dalam posisi ini Manus Carlsen mencoba Yaitu dengan kuda Kembali ke C6 Maka langsung Di eksekusi Wesley So Dengan gajah Memukul kuda skak Pion menerima Menteri ke A1 Mengancam gajah Bagaimana menyelamatkan diri Sehingga benteng ke B8 Kembali mengancam kuda Benteng memukul gajah Benteng memukul kuda Dan menteri ke A2 Kita lihat langsung Juga mengepin benteng Karena apabila benteng Berpindah ancaman skak Ke depan Sehingga untuk itulah Benteng Langsung juga ke B7 Menghalangi juga Teman-teman Sehingga di dalam posisi Pertukaran pun terjadi Lalu menteri ke A7 Mengancam gajah Gajah ke C8 Menteri ke C7 Lagi-lagi menekan Dan Manus Carlsen Membuat opsi terbaik Yaitu dengan Rokadi Mengamankan Raja Juga melindungi gajah Kuda ke F1 Dimainkan terlebih dahulu Tidak langsung terburu-buru Menerima pion Dimana juga sebagai Defender ke depan Sehingga juga Benteng ke depan Dapat aktif Pertukaran pion terjadi Menteri ke F6 Mengancam pion Sehingga benteng ke D1 Dan C5 saat ini Pertukaran terjadi Menteri memukul pion Lalu gajah ke E6 Kuda ke E3 saat ini Benteng ke C8 Menteri ke D6 Dilanjutkan Menteri ke G5 Mengancam kuda Dan Menteri ke F4 Menawarkan pertukaran menteri Karena apabila diterima Tentunya Dan disini pun Struktur pion akan Kembali baik Disini Menteri ke G5 Memang cukup normal Juga mengepin Tetapi inilah Kesalahan manuskalsen Yang juga dibaca Oleh Waislesow Sebelumnya Di dalam posisi ini Bahwa F6 Salah satu opsi Dengan harapan Apabila pertukaran Dimana disini Sama-sama bertumpuk Teman-teman Dan ini pun Masih sebanding Tentunya Apabila permanen ini Draw Karena Armageddon Maka pemegang buah hitam Yang memenangkan permainan Namun rupanya Di dalam posisi ini Dimainkan Yaitu dengan Menteri ke G5 Dan coba teman-teman Anda pos video ini Apa opsi terbaik Dari Waislesow Untuk tetap Ungkul di posisi ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi Menemukan langkah ini Merupakan langkah Kunci dengan E5 Kita lihat Langkah E5 ini Cukup kuat Teman-teman Juga membatasi Menteri Tidak bisa lagi Untuk melindungi Raja ke depan Benteng ke A8 Masih dicoba Bermanover ke depan Di baris kedua Maka Menteri ke G5 Raja berpindah Ke H7 Dan Raja ke H2 Kita lihat Melepaskan pinan Juga mengamankan Raja Sehingga Raja di H2 Cukup nyaman Dari Waislesow Benteng ke G8 Mengancam Menteri Menteri ke H4 Raja ke G7 Dan lagi-lagi Teman-teman Langkah spektakuler Yang dimainkan Oleh Waislesow Yaitu dengan Kuda ke F5 Apakah kuda ini Dikorbankan Tentu tidak Apabila juga tidak diterima Maka jelas Ini langsung Skakmat ke depan Sehingga untuk itulah Gajah wajib menerima Membawa Menteri ke F6 Skak Waktu yang sama Mengancam Gajah Juga Skak Raja ke G7 Setelah Menteri Kembali ke F6 Skak Disini juga Manus Carlson Menyerah Karena apa Apabila mundur Teman-teman Maka ini langsung Skakmat Apabila ke H7 Cukup logis Menteri memukul Piyun Skak Benteng menutup Menteri ke F5 Skak Maka kita lihat Teman-teman Disini pun akan benteng Ikut ke depan Bahkan ke H6 Disini pun tetap Benteng ke D6 Skak Tidak ada pilihan Teman-teman Ditutup Skakmat langsung Menteri Harus memberikan diri Dan piyun akan promosi Dan kualitas putih Lebih baik Bagaimana teman-teman Permanen cukup menarik Yang dimainkan oleh Waisley Soe Menghadapi Magnus Carlson Pada Armageddon Dimana pada catur standar Mereka menghasilkan Poin yang sama Demikianlah Permanen hari ini Jika suka Please like Comment dan juga subscribe Dan juga apabila Ada saran ke depan Partai siapa Yang akan kita ulas Jangan ragu Tuliskan di kolom komentar Salam Satu Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep laughing Bye Bye Sub indo by broth3rmax